ini sih bagus sih ini ada tombol RGB soalnya macem-macem keren banget serius asli Halo teman-teman semuanya nih malam ini saya senang sekali karena saya baru saja ini beli sebuah keyboard mechanical pertama kali saya jadi ini adalah sebuah keyboard mekanik yang tentunya itu berbeda dengan keyboard membran ya teman-teman dan ini adalah keyboard mechanical pertama saya yang saya beli secara second Kenapa saya beli second ya karena memang saya baru pertama kali mau pindah dari keyboard membran yang seperti ini yang ini murah banget teman-teman dan saya mau beralih ke keyboard mekanik yang seperti ini merknya adalah Sades Honda ini saya beli second harganya 300.000 pas kalau beli barunya itu masih sekitar 390 ribuan teman-teman dan saya pikir itu nggak apa-apa lah hemat 90.000 gitu ya karena toh ini juga masih baru masih mulus banget tadi dikasih saya tahu sama penjualnya dan sekarang saya mau buka untuk keyboard Sades Honda ini teman-teman dan jujur ya saya pertama kali baru ini tadi nyentuh keyboard mekanik karena sebelumnya selama ini saya kalau ngetik saya kerja selaya selalu pakai keyboard membran yang seperti ini atau enggak ya kadang ada yang Logitech ya yang filmnya membran kayak gini teman-teman dan ternyata untuk feel dari keyboard membran dengan keyboard mekanik itu sangat berbeda oke langsung kita unboxing aja ya unboxing terlebih dahulu yang di bagian depan ini jelas banget ini bobotnya juga mantep banget teman-teman ada tulisannya Sades growing together with gamers ya karena keyboard mekanik itu memang terat sekali kayaknya dengan gaming dengan gamer tentunya dan ini ada tulisannya tipenya Honda jadi Sades 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 Honda atau Honda Honda ya teman-teman ya 10kless mechanical gaming keyboard di bagian depannya saya beli yang warna putih jadi di gambarnya warna putih bagus banget saya suka sekali warna putih karena terlihat lebih elegan gitu daripada kalau warna hitam mungkin kesannya lebih misterius gitu di bagian sini juga tulisannya Sades lalu di bagian belakangnya nih ada tulisan spesifikasinya k-quantity jadi ini 87 tombolnya keyboard sheetnya ini outemu ya removable yang warna biru ini karakternya untuk warna biru tuh tentunya lebih clicky gitu temen-temen untuk interface nya USB biasa yang 2.0 panjang kabelnya 1,75 meter untuk kabel tipnya disini dikatakan PVC cable keycaps nya double injection keycaps top cover ABS bottom cover juga ABS beratnya 650 gram serta untuk tegangan kerjanya 5 volt 250 mili ampere dengan dengan kompatibel dengan Windows 8 ataupun juga Windows 10 nah ini untuk mode LED nya macam-macam banget teman-teman disini banyak banget ada tombol LED nanti kita coba ubah-ubah ya teman-teman untuk bagaimana sih RGB dari si Sades Honda ini teman-teman Halo disini juga ada tulisannya outemu removal switch lalu USB interface dan sebagainya lah pokoknya ini banyak-banyak banget spek yang dituliskan disini oke langsung kita buka ya teman-teman ya kita buka si Sades ini dari sini ini jelas sudah nggak segel karena kan second ya tapi untuk haransinya masih ada sih nah pertama kali kita buka kita akan dikasih ini alat untuk itu mencopot mungkin ya karena saya juga belum pernah pakai teman-teman yang jelas ini dikasih ini ya berarti bisa digunakan untuk melepas itu keycaps nya ya kita singkirkan dulu lalu di dalamnya ada si Sades nya sama ini apa ini semacam bukan kartu garansi sih ya inilah daftar speknya sama tulisan keterangan untuk mode LED nya sama multimedia kombinasinya nah ini untuk si aktor utamanya kita untuk video video kali ini si Sades ya teman-teman udah nggak ada apa-apa lagi kita dapatkan ini temen-temen Sades yang warna putih Wow warna putihnya saya suka banget nih bersih banget ya warna putih untuk bubotnya mantep juga mantep ya beda jauhlah dengan ini nih yang 30 20 30 ribuan ini enak banget keyboard membran ini mantep banget teman-teman buat kuatnya juga termasuk cukup solid ya ya karena saya enggak tahu juga sih untuk yang keyboard yang lain seperti apa itu yang jelas ketika saya sebagai orang awam beralih dari keyboard keyboard membran ke keyboard mekanik kesan pertamanya ini udah wah banget gitu loh untuk suaranya kita coba dengarkan ya suaranya dari si bluesuit ini enak banget ini enak banget suaranya beda banget dengan keyboard membran beda-beda beda banget lalu untuk kabelnya ini warna putih juga tipenya PVC kabel katanya kita coba mungkin kita bisa coba itu aja langsung ya pasangkan ke komputer ini Oh iya kita coba cek bagian bawahnya ini ada karetnya dua tapi yang disini enggak ada jadi cuma ada untuk meninggikan keyboard aja nggak ada karetnya tapi ya kita coba lihat aja ya untuk mode RGB nya teman-teman uh set ini sih bagus sih ini ada tombol khusus RGB soalnya macem-macem Wow Wow hahaha keren banget serius asli Hai tuh udah kayak gitu ada macam-macem banget ini kombinasinya tuh ada flash LED modenya Fn plus LED color change set nih kombinasi yang banyak banget dan kalau misalkan kita buatkan kayak gini aja pastinya akan sangat membosankan yang jelas ini oke banget udah banyak banget yang bisa kita coba di sini untuk ngetiknya Wah ini enak banget buat ngetik pokoknya teman-teman untuk sebagai seorang pemula ya ketika kita mau beralih dari suatu teknologi yang lama keyboard member itu kan udah lama jangan memang harganya lebih murah tapi kalau misalkan kita mau beralih ke teknologi baru yang bukan baru sih tapi lebih 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 advance itu lebih mahal lebih mahal dan tentunya ini juga akan lebih awet juga dibandingkan dengan keyboard memberan biasa itu yang artinya lebih murah lalu untuk filmnya ketika saya gunakan tadi beberapa kali untuk ngetik dan kemudian saya beralih kembali mengetik menggunakan keyboard memberan itu males banget teman-teman biasa ngetik menggunakan keyboard mekanik kemudian beralih ke memberan kembali itu jadi oka banget itu kesannya kayak aduh kenapa sih harus turun turun kasta lagi gitu ngetik pakai keyboard memberan yang tentunya filmnya itu sangat berbeda jadi kita bandingkan mengetik menggunakan keyboard mekanik untuk awalannya sebagai pemula Sades Honda ini juga udah cukup udah cukup lumayan kita buat untuk kebutuhan mengetik sehari-hari kemudian kalau misalkan teman-teman udah punya budget lebih dan untuk kebutuhan ngetiknya itu expert banget ya penting banget ya mungkin bisa gunakan untuk menggunakan keyboard yang mekanik yang lebih mahal kembali yang lebih mahal lagi dari ini saya untuk ini sebagai keyboard mekanik yang bisa dibilang terjangkau dan ter worth it lah menurut saya karena ketika saya bandingkan dengan keyboard-keyboard yang lain ya di internet tentunya karena saya belum pernah coba bandingkan komentar-komentar juga dari netizen itu akhirnya saya putuskan untuk membeli keyboard Sades Honda ini dengan harga 300 ribuan yang second dan ini masih mulus dah terus ya teman-teman nih untuk video ini cukup panjang juga ya hampir 10 menit terus aja teman-teman senang sekali saya malam ini sudah bisa menggunakan keyboard mekanik yang pertama ini sampai jumpa lagi di video berikutnya oh ya jangan lupa kalau misalkan suka dengan video ini jangan lupa untuk klik like kalau misalkan nggak suka ya di dislike aja nggak apa-apa sampai jumpa lagi di video berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye